Intro Taman semua Suara aku udah kedengeran ya teman-teman Oke selamat malam teman-teman Oke mungkin selamat datang di Tabula Talks pada malam hari ini Oke aku tadi minta maaf ya Agak nge-like lah Taku aku makanya aku agak telat masuknya Mungkin teman-teman disini gimana nih kabarnya pada malam hari ini Di penghujung weekend ya seperti biasa Tabula Talks kan diadakan setiap Jumat malam ya Semoga aku doa ini semoga keadaan teman-teman tetap dalam keadaan sehat Dan berbahagia terus ya Baik mungkin sebelum itu masih ada yang asing ya beberapa sama aku Mungkin juga ada yang udah kenal nih beberapa ya Mungkin juga masih ada yang asing gak apa-apa Kalau gitu aku tetap kenalan dulu ya teman-teman Halo teman-teman kenalin nama aku dia Dan aku yang akan menjadi host untuk Tabula Talks pada malam hari ini Jadi nanti selama satu jam ke depan Teman-teman bakalan aku temenin nih kita buat sama-sama diskusi Sama-sama belajar sama-sama sharing mengenai topik kita Yaitu udah pada tau dong topiknya kan apa Tentang komitmen nih wujudnya itu dalam hubungan bersama dengan Araw sumber kita yang keren banget ini pada malam hari ini Oke mungkin sebelum itu juga aku mau ingetin ya teman-teman Buat tetap join nih Tabula Talksnya hingga selesai ya teman-teman Karena di akhir bakal ada info-info menarik dan juga baru nih buat teman-teman Tabula dengerin dan mungkin bisa jadi insight baru buat teman-teman ya Kalau teman-teman tertarik nantinya Mungkin sebelum itu aku mau kenalin dulu narasumber kita pada malam hari ini Jadi beliau adalah Kaveni Sita Aurelia M. Pesi Psikolog Nah bisa dipanggil juga dengan Kaveni dan beliau merupakan psikolog dari Tabula Keren banget ya teman-teman Mungkin aku bisa sapa dulu ya Kaveninya Halo Kaveni selamat malam Halo iya halo juga teman-teman Tabula Oke Kak, gimana nih Kak? Kabarnya pada malam hari ini mungkin ya Kak? Baik dong kabarku dia gimana kabarnya malam ini? Baik dong Kak Alhamdulillah Masih semangat ya Kak mau bawain Tabula Talks pada malam hari ini nih Kak? Terima kasih dong Jadi dia sempat kepo nih dia di chat dari macem-macem ya nih daerahnya Ada yang Jakarta, Semarang, Batam Wah keren banget nih teman-teman Tabula Dari beragam ya Kaknya dari Sabang sampai Merauke kayaknya ada ya Kak ya Terus juga tadi aku lihat juga jawabannya Kan ada Kak ya? Dengan Oke mungkin Kak, ini aku intro dulu ya Kak Kak, kira-kira aku mau tanya nih Kak Kaveni Kak sebenarnya apa sih Kak yang perlu kita siapkan dalam hubungan romansi Kak? Mungkin khususnya itu dalam komitmen itu sendiri Kak? Kalau kita mau ngomongin soal persiapan secara komitmen Kayaknya secara umumnya nih ya mungkin ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan nih dia gitu Kalau kita bahas soal relationship gitu ya hubungan Kan isinya ada dua orang nih ya dia ada kita, aku gitu Ada pasangan, kamu Sama ada satu lagi nih yang perlu kita pertimbangkan yaitu kita gitu Jadi gak hanya aku dan gak hanya kamu Tapi ada kita loh disini gitu Nah si komitmen ini tuh banyak membahas di aspek kitanya itu Jadi aku gak cuma aku doang, kamu gak cuma kamu doang Tapi yang perlu kita perhitungkan bareng-bareng Yang perlu kita pertimbangkan bareng-bareng nih kitanya nih gitu Jadi mungkin satu jam ke depan kita akan banyak bahas di aspek kitanya itu tuh tadi dia Oke keren banget nih kayak mungkin intro dari Kaveni juga Ternyata kalau dalam hubungan terutama komitmen ya Kak ya Kita tuh gak cuma bisa, gak apa sih gak harus mempertimbangkan aspek kita juga ya Kak ya Bukan cuma aku doang, bukan cuma kamu doang Tapi harus ada kita di dalam situ ya Kak Betul Jadi ada beberapa jawaban dari teman-teman juga ya Dia yang aku lihat di chat Banyak tuh yang pakai kata bersama gitu Kayak misalkan tujuan bersama, tanggung jawab bersama Merencanakan, menerjang bahasa depan bersama gitu Nah bersama-bersama ini nih yang kayaknya term atau kata yang cukup menarik nih Ketika kita lagi bahas soal komitmen Banget nih Kak ya Mungkin keren banget sih emang tentang komitmen ini ya Kayak aku juga tertarik banget nih sama taat kita pada malam hari ini Mungkin kita bisa langsung aja ya Kak ya Sebelum itu Aku mau tanya-tanya lagi sih Kak Alasan komitmen itu penting kenapa sih Kak? Oke Ini kayak yang tadi aku bilang nih Ketika kita bicara soal hubungan Baik kita pacaran maupun penikahan Ya sebenarnya ini kan melibatkan dua pihak Pertama kita ibarat kata sebagai subjek yang berkomitmen Dan kedua ada juga nih kepada apa atau kepada siapa kita berkomitmen Jadinya Kalau kita lagi menjalin relasi ini sama pasangan Pasti ada banyak banget ya tantangan yang terjadi dalam relasi itu Nah selama tantangan itu ada Kita bisa tahu dari mana nih kalau partner kita atau pasangan kita ini adalah orang yang pas Atau fit buat jalan barang kita melalui atau menghadapi tantangan itu Nah salah satunya itu dari kehadiran komitmen ini Mungkin in a nutshell atau secara singkatnya gitu Komitmen ini bisa dibilang sebagai wujud kesetiaan kali ya dia Nah makna setia disini tapi gak cuma terkait sama selingkuh atau setia Setia dalam arti gak selingkuh cuman sama aku doang gitu Tapi setia disini nih maknanya lebih luas lagi Ibarat kata setia tuh setia buat berusaha bagi kepentingan bersama Walau kadang rasanya capek ya ngalah lagi ngalah lagi gitu Atau setia buat nyoba lagi walaupun keadaan tuh rasanya lagi sulit Atau setia juga untuk membahagiakan satu sama lain gitu Setia juga untuk belajar dari kesalahan yang ada Nah semua ini tentu membutuhkan komitmen gitu Jadi kalau kita ngomong sayang itu adalah perasaan Percaya itu adalah perasaan Nah komitmen ini adalah pilihan gitu Sesuatu yang kita lakukan Jadi ini tuh adalah kesediaan untuk menginvestasikan energi Waktu juga emosi kita ke dalam hubungan Jadi kalau ditanya alasan komitmen itu penting apa Ini tuh ibarat kata jadi fondasi paling mendasarnya Ketika kita menjalin suatu hubungan gitu dia Komitmen ini penting banget ya kaya dalam hubungan Apalagi hubungan romantis mungkin ya kaya Halo dia Oke mungkin suara aku udah terdengar kak Udah sekarang, tadi agak terputus-putus Oke mungkin jaringannya ya kaya Kalau gitu kira-berarti ini bisa disimpulin ya kaya Kalau komitmen ini sangat penting ya kaya buat Apa, komitmen ini merupakan aspek yang penting banget Dalam hubungan terutama hubungan romantisme Seperti itu ya kaya Betul Dan aku juga tadi denger dari Kak Feni Kak Feni bilang kalau komitmen itu wujud kesetiaan Wah keren banget ya teman-teman Menurut aku sih komitmen itu Komitmen sendiri itu susah ya kaya Jadi kalau misalnya Kita disini sama-sama belajar ya teman-teman Jadi kalau teman-teman bisa komitmen dengan Hubungannya itu keren banget sih kaya menurut aku Dan ketika kita bahas soal komitmen kan Kayaknya ini agak abstrak ya Dia komitmen gitu Tau dari mana nih Aku tuh udah siap komitmen atau belum Atau aku tau dari mana Pasanganku tuh sebenarnya udah siap berkomitmen atau belum Nah sebenarnya ada nih dia beberapa tanda yang Bisa kita lihat gitu Wujud nyata komitmen Ibaratnya ketika kita lagi jalin relasi Entah dalam konteks pacaran Mungkin nikahan Mungkin bisa dikasih tau ya kakak teman-teman tabula Ini bisa sama-sama sharing juga Kira-kira mungkin Apa tuh kak Kira-kira wujud nyata dalam relasinya Karena mungkin teman-teman tabula juga Penasaran banget ya kak ya Terkait dengan topik kita pada mengolong hari ini Oke Nah pertama banget nih yang bisa kita lihat Ini Penjelasan yang aku-aku sampaikan nih Gak hanya berlaku untuk penilaian kita terhadap pasangan nih ya Tapi bisa juga penilaian kita Terhadap diri kita sendiri gitu Jadi ini tentu berlaku untuk dua belah pihak Yang pertama banget nih Poinnya adalah apakah kita Atau pasangan kita itu Siap untuk Jujur Dan terbuka terhadap satu sama lain Juga mengapresiasi satu sama lain Nah ini kunci utama nih Dari tanda kesiapan untuk berkomitmen Karena sebelum kita berkomitmen Kita perlu tahu ya Kepada siapa dan apa nih kita berkomitmen Jadi disini kita dan pasangan tuh Perlu bersikap terbuka Sama jujur satu sama lain gitu Termasuk menunjukkan kerentanan diri gitu Ibarat kata kalau pakai bahasa sekarang Being vulnerable gitu ya Ibarat kata nih Masa ya iya kita mau ngejalanin hidup Sama orang Yang bikin kita ngerasa gak nyaman Untuk menunjukkan diri kita apa adanya Tapi tentu kita tetap harus ingat ya Di kepala gini Oke nih Aku pengen pasangan aku menerima aku apa adanya Tapi kitanya juga perlu bisa Mengediakan ruangan untuk improvement Jadi bukan yang Ya aku emang gini Kamu harus terima aku apa adanya dong Tapi selain itu pun Kita juga perlu bisa belajar Oh Pasangan aku menerima aku Tapi kayaknya di bagian ini Aku perlu memperbaiki diri deh Aku perlu improve diriku deh gitu Begitu pula dengan pasangan kita gitu Jadi kitanya juga perlu belajar Menghargai pasangan kita Yang lagi membuka diri kepada kita Nah keterbukaan ini nih Ketika kitanya terbuka sama pasangan Tentu kita pengen diapresiasi sama mereka Begitu pula sebaiknya Ketika mereka terbuka sama kita Kita juga perlu bisa menghargai Keterbukaan mereka itu Nah ini nih jadi tanda awal yang baik Komitmen itu terbentuk Ketika kita bisa Menunjukkan kerentanan diri kita Tapi juga menerima kerentanan diri pasangan kita gitu Jadi ibarat kata tuh Jalin hubungan Sama-sama merasa nyaman disitu Oh aku diterima ya sama pasanganku Oh pasanganku mau ya menerima sisi diri aku Yang ibarat kata Yang kurangnya dan mau belajar bareng-bareng gitu Nah sense of Belajar bareng-bareng dan penerimaan ini nih Yang lagi pengen diciptakan Itu adalah wujud nyata pertama dari komitmen Gitu dia Keren banget sih Kak Ternyata wujud nyata dalam komitmen tuh Mendalam banget ya keartinya ya Kak Betul Dan ada poin berikutnya lagi nih Dia yang juga ngekalah menarik gitu Ketika kita bahas tentang relationship Lagi-lagi ya aku balik ke awal Ada dua pihak nih Ada aku dan kamu Tapi karena kita bergabung di dalam suatu relationship Ada nih muncul kita gitu Dan ketika kita membahas soal Apa ya Kebutuhan gitu Seringkali ketika kita jalin hubungan tuh Ada aku maunya A Tapi ternyata pasanganku maunya B gitu Atau aku ternyata orangnya A Sedangkan pasanganku orangnya B Nah gimana tuh ya kita bisa Mengintegrasikan ibarat kata perbedaan yang terjadi Di dalam hubungan gitu Nah orang yang siap berkomitmen Adalah orang-orang yang Punya pemahaman bahwa Aku tuh gak lagi hanya tentang aku doang loh Tapi disini juga ada pasanganku Dan ada kitanya yang perlu aku perhitungkan Berarti misalkan nih Oh aku tuh orangnya jelesan Aku orangnya cemburuan Sedangkan pasanganku adalah tipe orang yang outgoing banget nih Sering main sama temen-temennya Pengen punya social life yang luas gitu Nah ada kebutuhan yang berbeda ya disini gitu Sekarang pasangan yang sudah siap berkomitmen Adalah pasangan yang rela Ibarat kata tuh Mencari titik tengahnya gimana ya Supaya aku masih bisa pergi sama temen-temen aku Tapi pasangan aku bisa tenang gitu Sama di sisi lain Aku tetap bisa merasa tenang Tapi juga gak ngelarang atau Protektif ke pasanganku Dan untuk melakukan Bersedia mencari jalan tengah Bersedia untuk yuk kita belajar bareng Itu kan pasti butuh investasi emosional yang pasti besar Butuh kesediaan energi kita juga Mengelola rasa tidak tenang Rasa cemas itu Nah komitmen ini adalah Bentuk kesediaan kita untuk Yaudah deh yuk kita belajar bareng Gimana ya caranya supaya kita bisa ketemu nih tengahnya Nah itu poin kedua yang juga menarik Ketika kita membahas komitmen Kalau teman-teman ingat tadi di awal Kita juga tempat bahas Setia untuk belajar Setia untuk menyesuaikan diri Dengan kebutuhan bersama gitu Jadi gak cuman lagi kebutuhan aku Gak cuman lagi kebutuhan kamu Tapi kebutuhan kita bersama Gimana nih supaya Dua-duanya sama-sama terakomodir Gitu dia Keren banget ya kaya aku Dapet insight baru nih Seman-teman tablo juga pastinya Dapet insight-insight baru ya Terkait dengan komitmen itu sendiri Mungkin yang aku highlight banget ya kak Dari obrolan kita sejauh ini itu Bahwa di dalam hubungan romantis Khususnya komitmen itu Pasti gak cuma tentang aku dan kamu Selain tentang kita ya kak ya Bagaimana kita mencari titik tengahnya gitu ya kak ya Seperti itu Betul Mungkin kak Feni Disini kak Feni Aku penasaran nih kak ya Mungkin juga teman-teman Beberapa teman-teman tablo juga penasaran nih Boleh gak sih kak kak Feni Sedikit sharing nih pengalamannya kak Feni Terkait dengan Pentingnya komitmen dalam jalan hubungan gitu kak Terutama hubungan romantis nih Oke Mungkin ini sharing pengalaman Ketika aku lagi ketemu sama Beberapa klien ku kali ya dia Ketika mereka datang ke aku Nah salah satu hal yang Kayaknya cukup khas Ketika kita membahas soal Komitmen itu lebih ke Ininya kali ya Tantangannya ibarat kata Karena kalau kita Balik lagi nih Ke poin yang sebelumnya Aku bahas Disitu kan Kesannya jadi kayak Oh Aku tuh gak lagi Cuman mikirin diri aku loh Ternyata Tapi aku juga perlu mikirin pasanganku Aku juga perlu mikirin hubungan Kita berdua gitu Jadi mungkin Ada nih Momen-momen dimana Ibarat kata tuh Kita perlu membuat Pengorbanan Sacrifices Gitu lah ibarat kata Untuk bisa mempertahankan Komitmen ini Tetap ada di dalam hubungan kita Gitu Jadi relasi ini kan Dalam hubungan Timbal balik ya Sebetulnya gitu Take and give Malah kalau bisa Give and give Gitu Tapi Kalau kita Atau pasangan kita Salah satunya deh Atau salah Atau keduanya justru gitu Punya gagasan bahwa Keinginan aku tuh Lebih penting tau Dibanding kamu Rasa cemas aku tuh Lebih gede tau Dibanding kamu Apa yang aku pikirin tuh Lebih penting tau Dibanding apa yang kamu pikirin Nah Itu tuh Tanda-tanda Warning Ibarat kata Kita nih sebenarnya Sudah siap belum ya Berkomitmen Dan Itu sangat wajar banget Terjadi Sebetulnya Apalagi Di beberapa kasus yang Ibarat kata Kita pernah punya Pengalaman Kurang menyenangkan Di hubungan yang sebelumnya Gitu Atau Menyaksikan Pernikahan orang tua Yang kayaknya Hmm Kok challenging ya Gitu Maka dari itu Beberapa pikiran-pikiran Kayak tadi tuh Khawatirnya aku tuh Lebih besar dibanding kamu Atau Apa yang aku pikirin tuh Lebih penting dibandingin kamu Nah Itu tuh Beberapa pikiran yang Wajar banget Terjadi Tapi Tentu perlu kita Perbaikin nih Ibarat kata Supaya Hubungan kita tuh Menjadi hubungan yang Lebih sehat Dan ketika kita bahas Soal sacrifices Atau berkorban Itu sebenarnya Bukan yang benar-benar Kita Seutuhnya Menghilangkan Atau memendam Apa yang kita pengen Demi pasangan Gitu Nah itu konsep Berkorban yang juga Nggak sehat Bentuknya udah Bukan lagi Komitmen gitu Tapi lebih ke Apa ya Kayak merendahkan Apa yang sebetulnya Kita inginkan Dan kita butuhkan Tapi berkorban yang kita Maksud disini tuh Lebih ke Sejauh mana Kita Pengen Atau kita Bersedia Bersedia Menyamakan tingkat Kepentingan Kepentingan kebutuhan kita Sama kebutuhan pasangan Nah kuncinya disini Itu setara Jadi Menyetarakan dua hal Yang berbeda ini Yang jadi menantang Makanya disebut Berkorban Butuh kemauan yang besar Energi yang besar Belum lagi Kalau Di dalamnya ada Konflik Tapi Once Ini udah menjadi Kebiasaan Once Ini udah tercipta Di hubungan kita Dengan pasangan Ini nih Jadi Apa ya Modal Yang besar banget Kekuatan Apa ya Ibarat kata tuh Aset yang kita punya Di hubungan Untuk Kita terus jalan Sama pasangan kita Gitu dia Oke Keren banget nih Sharing dari Kak Feni Mungkin terkait dengan Komitmen itu sendiri ya Kayak Bahwa Komitmennya ternyata Banyak tantangannya juga ya Kayak Dari kita juga Betul Mungkin Oh Lanjut aja Kak Aku cuma mau nambahkan Terkesan tantangan Di awal Karena ini kan Sesuatu yang Perlu kita bangun Perlu kita ciptakan Sifatnya gak terberi Oh Kita jalin hubungan Kamu nembak aku Atau kamu ngelamar aku Kita nikah Gendreng gitu Komitmen langsung ada Di situ Gak seperti itu Karena Komitmen ini adalah Hal yang dibiasakan Hal yang dibangun Hal yang kita ciptain Bareng-bareng Gitu Maka tentu di awal Kesannya jadi kayak Wah challenging nih ya Gitu Tapi Selama kita Sama pasangan kita Bersedia untuk Yuk Coba kita pelan-pelan Bangun komitmen ini Bareng-bareng Gitu Belajar bareng-bareng Nanti Buahnya itu Bakal terasa di ujung nih Dia gitu Bahwa Apa yang kita bangun selama ini Tuh gak sia-sia ya Apa yang kita pelajari selama ini Ada ya Hasilnya di belakang Gitu Baik Yang pertama banget Mungkin kesannya ini kayak Hah apa hubungannya nih Cafe ini sama komitmen Gitu Tapi ini adalah salah satu Kunci pentingnya Yaitu pertama Coba Kenal sama diri kita sendiri Gitu Komitmen kan tadi Kontak abstrak ya Tapi kalau kita turunin Sebenarnya komitmen ini kan adalah Tanda kutip ya Ibarat kata Dalam tanda kutip Penilaian tentang Sejauh mana sih kita tuh bersedia Gak hanya mikirin diri kita Tapi juga mikirin pasangan kita Gitu Mikirin kepentingan bersama Nah ketika kita mulai ngerasa Kok kayaknya di momen ini Aku rasanya tuh Mentingin banget Apa yang jadi kebutuhanku ya Atau mentingin banget Apa yang jadi keinginan aku ya Kayak Misalkan udah jealous gitu Kita tuh kayak Dikuasai dengan pikiran jealous Atau cemburu itu Sampai akhirnya kita ngelarang pasangan Kita protektif sama mereka gitu Nah apa yang jadi penting Untuk kita kenali dari diri kita adalah Bagian mananya pasanganku Perilaku pasanganku Seperti apa sih yang bikin aku tuh Kesannya jadi kayak Aduh kenapa aku susah banget ya Buat bisa ngertiin dia Atau bisa mahamin dia gitu Kira-kira di situasi seperti apa ya Aku tuh bakal lebih bisa ngertiin dia Atau mahamin dia gitu Nah bentuk pengenalan diri itu tuh Yang sebetulnya penting banget Untuk bisa kita temukan jawabannya Dan ini juga mungkin salah satu poin Yang sering kali aku ajak Barang sama klien-klianku Untuk yuk kita tuh cari tahu dulu deh Kira-kira dalam situasi apa sih Rasanya susah banget nih buat aku Tidak hanya mengutamakan diriku Tapi juga mengutamakan Apa yang menjadi kepentingan hubungan kita bersama Gitu dia Salah satu poin pentingnya Oke Keren banget nih pemaparan ya Yang Kafe ini udah berikan ya teman-teman Ternyata kita tadi udah mengenal tentang Apa sih alasannya komitmen itu dianggap penting Terus juga caranya Menjaga komitmen Terus tujuannya menjaga komitmen itu gimana Dan kita juga tadi udah denger Sharing dari Kafe ini Terkait dengan cerita-ceritanya Kliennya Kafe ini ya Kak Tentang komitmen dalam hubungan Mungkin seperti itu Oke juga aku mau ingetin teman-teman tabula Teman-teman yang mau bertanya Atau mau sharing Boleh banget nih Bisa langsung ketik di kolom chat Atau juga mau raise hand Boleh banget nanti aku Bantu teman-teman Untuk bertanya ke Kafe ini Pasti teman-teman Ada yang mau bertanya Oke mungkin sambil menunggu ya Kak Aku mau tanya dulu sih Kak Mungkin ya ke Kafe ini Kafe ini kira-kira pernah ya Kak Dengar atau baca juga Berita gitu Kayak orang itu udah komitmen gitu Kak Terus udah sampai mungkin ke tahap Tunangan Kak Mau persiapan pernikahan Tapi di tengah jalan tuh akhirnya Mereka crash gitu lah Kayak pisah gitu Apakah itu tandanya mereka tuh memang Komitmennya gagal Atau memang belum berkomitmen gitu ya Keantara si aku dan kamu itu Kak Oke Mungkin kalau disini Kita perlu perjelas dulu kali ya Definisi komitmen itu sendiri apa Kalau misalkan Anda ngomong Aku mau komitmen sama kamu Nah komitmen yang dimaksud Yang kayak gimana nih Komitmen dalam arti Aku pengen suatu saat nikahin kamu Gitu Itu kan bisa juga dibilang Oleh beberapa pasangan Yaitu sifat komitmen Karena punya tujuan yang sama gitu Pengen nikah bareng gitu Atau komitmen yang kita bahas disini Lebih ke investasi Yang kita taruh Kedalam hubungan itu gitu Tadi aku ngeliat di chat gitu Aku lupa tadi yang mana ya Ada yang bilang gitu Komitmen itu Sejauh mana sih Kita mau saling berkorban Sejauh mana sih Kita mau maafin Satu sama lain Mau pengertian satu sama lain gitu Nah tentu Definisi komitmen ini Beda ya Sama komitmen yang tadi Aku contohin di awal Aku mau komitmen sama kamu Aku mau nikah sama kamu Gitu Jadi kalau dia tanya Misalkan ada orang Pasangan sorry Ada pasangan yang Oke udah lamaran Udah persiapan Meritnya lah Terus menuju hari ha Eh tapi tiba-tiba bubar gitu Jangan-jangan Yang terjadi di dalam sana Letak errornya lah gitu Dalam arti ya Ada nih Di Gimana mereka Penyesuaian dirinya itu tuh Akunya ada Kamunya ada Tapi kitanya ada gak ya Di situ Gitu Nah si kitanya ini nih Yang perlu kita Apa ya ibarat kata Kita Evaluasi ulang Kira-kira Udah terpenuhi Belum ya Kebutuhan kita Jangan-jangan Kebutuhan aku terpenuhi Tapi kamu belum Atau jangan-jangan Kebutuhan kamu terpenuhi Tapi aku belum Atau lebih parah lagi Akunya gak terpenuhi Kamunya juga gak terpenuhi Gimana kitanya Gitu dia Oke terima kasih Kafe ini Atas coban ya Sangat menjawab nih Kayak ternyata Aku dapat insight baru Karena aku sering Lumayan sering ya Kalau misalnya nonton film Atau kayak denger Itu kasus Yang real ya Real life banget Di sekitar aku juga lah Banyak yang mengalami hal Seperti itu Betul Oh sama dia Aku lupa Aku mau sharing ini Tadinya ke teman-teman Tabula Ini dia Apa Komitmen Komitmen Kesannya kayak Oh yaudah ada satu doang Ini jenis komitmen Padahal sebetulnya Kalau teman-teman Baca lebih lanjut Dari artikel-artikel Tentang komitmen Ternyata komitmen Ternyata komitmen itu Ada tiga jenis Dia gitu Yang pertama tuh Ada yang namanya Moral komitmen Jadi ini tuh Bentuk komitmen Yang Biasanya tuh Kita jaga Untuk memenuhi Pendoman Atau aturan tertentu Biasanya sih Terkait agama ya Misalkan Kalau pacaran gitu Ngerasa Percaya bahwa ya pacaran Satu aja Sampai serius gitu Ngapain Gonta-ganti Atau pernikahan Misalkan Ya kan kita udah menikah Sudah diikat secara agama Ya kita harus Komitmen dong Jadi disini Komitmennya itu Hubungan pernikahan Atau hubungan pacaran itu Dijaga Karena Harus Ibarat kata Memenuhi Pendoman agama yang ada Itu yang pertama Ada yang kedua Namanya Practical Atau Structural Komitmen Jadi ini komitmennya Dijaga Karena hal-hal yang Sepertinya praktis Misalkan nih Ada pasangan Yang pacaran Merasa Aduh sayang ya Hubungannya itu Udah dijalin bertahun-tahun loh Masa kita bisa sekarang Udah lah Dipertahanin aja Itu kan Karena alasan praktis Atau misalkan Buat contoh Menikah gitu Oh pasangan Udah menikah Udah punya anak Sayang ah Kalau cerai Ntar anaknya gimana Atau harta gonogeninya Gimana Jadi seakan-akan Hubungan pacaran Atau hubungan Pernikahan itu Dijaga Untuk alasan praktis Yang menjerat mereka Mau gak mau tuh Yaudah deh Kita tetap Pertahankan aja Daripada ditinggalin Nah dua komitmen itu Yang moral Sama praktikal ini tuh Kalau diperhatikan Kayak dibangun Atas alasan eksternal Jadi seakan-akan Jadi seakan-akan tuh Kita percaya Kita gak punya pilihan lain Selain tetap Jaga hubungannya Terlepas Apakah sebetulnya Kita bahagia Atau enggak Nah yang Bentuk komitmen Yang lagi Kita pengen Apa ya Kita ciptakan Tadi Yang kita mau Tumbuhkan Di dalam Relasi kita Itu adalah Personal komitmen Jenis yang ketiga Bedanya apa Tipe komitmen ini Sama Dua komitmen yang sebelumnya Kalau yang dua sebelumnya Kan eksternal ya Kayaknya gitu Sedangkan ketiga ini Lebih ke internal Dia itu komponen Emosional Jadi melalui Komitmen ini Kita tuh Akan melihat Hubungan Dan ikatan Emosional kita Antara kita Dan pasangan tuh Sebagai hal yang Terpenting Jadi ibarat kata Kita tuh Lebih memutuskan Untuk tetap Berada di dalam Relasi pernikahan Karena kita mau Kita punya Alasannya Kita melihat Ini tuh Ada loh Di diriku Di pasanganku Dan di kita Bukan semata-mata Karena Kebutuhan Atau rasa Tanggung jawab Nah si aspek Emosional inilah Yang mengarahkan Gimana sih Perasaan kita Tentang pasangan kita Gimana sih Perasaan kita Tentang mereka ini Yang akan ngatur Gimana akhirnya Ujung-ujungnya Kita memperlakukan Mereka Dan gimana Kita memperlakukan Hubungan kita Gitu Dia Wah Ternyata Komitmen Komitmen Ada beragam Jenisnya Aku juga Tangkap Ada komitmen Moral Komitmen Struktural Ada mungkin Personal Komitmen Juga Ternyata Aku pikir Komitmen Sudah satu Aku kata Aku Kamu Gitu Ternyata Komitmen Beragam Betul Betul Kayak banyak Alasan Dia yang melandasi Buah komitmen Iya bener Banget Jadi insight Baru Buat aku Dan juga Mungkin teman-teman Tabula yang lain Mungkin Ini ada yang bertanya Juga Aku langsung Izin bacakan Ini ada pertanyaan Dari Kawulan Rina Aku Izin bacakan Jadi Kak Pacarku Paling komitmen Sama mantannya Tapi selalu Berakhir Bisa lingkuhin Akhirnya Pas sama aku Dia jadi Tobat Buat bucin Dia jadi Cuek Dan gak percaya Diri lagi Buat jalanin Hubungan serius Nah gimana sih Kak Cara Meyakinkan Pasangan Bahwa aku tuh Gak kayak Mantannya Dan cara Biar dia bisa Percaya diri lagi Buat jalanin Komitmen Cara Mungkin Biar dia gak trauma Gitu Kak Oke Oke Nah kebanyakan Sini kayaknya Buat wulan Rina Agak challenging ya Karena Kita merasakan Dampak Dari sesuatu Yang sebetulnya Terjadi di masa lalu Ya dia Kayaknya ini Jadi masalahnya Sebetulnya Sumbernya Bukan dari Hubungan Wulan Dan pasangannya Tapi dari Luka Pasal luka Pasangannya Terhadap hubungannya Yang dulu Nah kalau Wulanannya Nih gimana ya Caranya Meyakinkan Pasangan Mungkin dari Sisi Wulannya Kalau ingat Aku sempat Bahas Gimana ya Caranya Menjaga Komitmen Hal pertama Yang aku Jawab tadi Adalah Coba Kenalin Kenalin Tentu di sisi lain, selain Wulan yang berusaha, PR utama, PR besarnya perlu dikerjainnya sama pacarnya Wulan. Karena yang takut berkomitmen siapa? Pacarnya. Yang punya masa lalu menyenangkan siapa? Pacarnya Wulan. Jadi tentu agak sulit nih kalau dari Wulannya pengen membantu pacar, bisa pelan-pelan membentuk komitmen itu. Tapi pacarnya yang di sana masih belum mau memproses rasa lukanya dia di hubungannya yang lama. Jadi perlu nih kalau balik lagi nih ya ke yang tadi di awal kita bahas, kita gitu. Dua-duanya punya PR, dua-duanya yang perlu. Yuk coba kita cari solusinya gitu atau jalan keluarnya bareng-bareng di sini. Cukup menjawab, Kak Wulan? Ya mungkin untuk Kak Wulan, apakah sudah menjawab, Kak? Semoga menjawab ya, Kak Wulan. Ini jawaban dari Kak Feni. Mungkin aku boleh berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak Feni gimana? Oke, aku lanjut ya, Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Mu. Itu Kak, kalau misalnya suatu hubungan itu awalnya baik-baik aja, kalau ada yang salah langsung diomongin dan diselesaikan. Tapi salah satunya ngerasa capek karena ada sifat pasangan yang belum berubah-rubah. Padahal dia pun juga lagi berusaha buat berubah jadi lebih baik. Terus itu gimana ya, Kak, kira-kira buat pertahanin komitmen itu sendiri? Oke, jadi kalau dari Kak Mo, yang jadi cukup challenging adalah di effort untuk berubahnya itu ya. Udah diomongin, udah berusaha diselesaikan, tapi ternyata ada nih hal-hal yang kok kayaknya susah banget buat diubah dan diperbaiki. Di dalam konteks kayak gini, balik lagi ya tadi, sorry banget ya, aku jadi agak muter-muter di bagian pemahaman. Karena biasanya itu yang jadi poin yang penting nih. Kok dia udah tahu aku nggak suka gini, atau dia udah tahu harusnya dia begini, tapi kok tetap aja ya nggak dilakuin. Kira-kira itu kenapa ya? Apakah jangan-jangan pertama, dia nggak paham pentingnya apa untuk dia berubah? Atau kenapa sih bagi kita penting banget loh supaya kamu yang tadinya A itu jadi B gitu. Itu yang pertama, dia nggak paham kenapa penting bagi dia untuk berubah. Dan yang kedua, jangan-jangan dia paham. Jangan-jangan dia tahu pentingnya apa, tapi aku nggak tahu caranya gimana gitu. Atau ada sesuatu yang kayaknya menghambat aku gitu untuk bisa berubah ke arah sana. Nah, itu tuh mungkin salah satu poin yang perlu kita eksplor bareng-bareng. Kok udah diomongin, udah diselesaikan, tapi nggak berubah-berubah ya gitu. Nggak perlu cepat-cepat ngambil kesimpulan, oh dia nggak berubah berarti artinya dia nggak mau komitmen. Nggak perlu cepat-cepat ngambil kesimpulan ke sana. Karena bisa aja ada kemungkinan dia sebenarnya mau, tapi pertama nggak paham pentingnya apa. Atau kedua, udah paham sih pentingnya apa, tapi aku tuh bingung gimana ya caranya supaya aku tuh yang tadinya A bisa jadi B gitu. Cukup penjawab kah kira-kira untuk kamu? Oke, mungkin semoga menjawab ya kamu jawaban dari kafirnya. Nanti kalau misalnya memang kira-kira ada yang mau tanyakan lagi, atau masih ada yang mau sharing-sharing. Nanti setelah jam tablo talksnya berakhir, dari jam 20 sampai jam 20.30, kolom diskusinya bakal tetap dibuka ya teman-teman. Jadi teman-teman tak boleh masih bertanya, nanti bisa kita tanyakan dan diskusikan di kolom chat ini. Nanti kafirnya bakal menjawab juga ya, Kak. Oke, mungkin ini karena ada satu orang lagi nih, Kak, yang bertanya sambil kita menunggu. Mungkin teman-teman yang lain yang masih bertanya, boleh banget langsung diketi, atau mau langsung raise, nanti boleh aku bacakan secara bergantian ya teman-teman. Ini pertanyaan dari Kak, siapa nih? Oke, Kak, titik ya, nggak ada namanya, aku izin bacakan ya, Kak. Kalau semisal kita sendiri takut untuk berkomitmen dengan orang yang salah, kemudian di sisi lain partner kita ngerasa kalau komitmen dia sia-sia aja, karena dari akunya setengah-setengah gitu, karena ketakutan tadi, aku harusnya coba aja atau gimana ya, Kak? Mungkin dari kafirnya itu, Kak, pertanyaannya bisa dijawab, Kak? Oke. Nah, kalau kita bahasnya dari pertanyaan yang barusan dia bacakan, kalau aku mempositikan diri, misalkan aku sebagai psikolog gitu ya, aku akan pertama-tama bertanya dulu sih, apa ya, yang membuat rasanya susah nih bagi kita untuk berkomitmen sama dia. Apakah karena aku pernah punya pengalaman yang kurang menyenangkankah di hubungan-hubungan yang sebelumnya, pernah dilukai, atau aku pernah menyaksikan kegagalan hubungan orang tuaku, misalkan. Nah, dari situ kita perlu lihat lebih lanjut. Yang lagi aku takutin, ini adalah asumsi atau fakta ya, ibarat kata. Misalkan nih, kita ambil contoh kasus aja deh ya, misalkan ada seseorang yang di hubungan, yang dulunya tuh dia dilingkuhin gitu. Nggak langsung tahu dia disingkuhin sih, jadi kayak misalkan pertama-tama si cowoknya minta izin kemana, jujur, segala macem, tapi ternyata cowoknya bohong gitu. Akhirnya ujung-ujungnya ketahuan, ah ternyata dia ngelipihin aku, tapi kok bisa-bisanya ya, aku selama ini bodoh banget ngenyangka gitu. Akhirnya pas kita lanjut ke hubungan kita yang berikutnya, kita jadi was-was. Wah, dulu aku udah pernah nih bohongin, gimana nih kalau berikutnya aku jadi dibohongin lagi gitu, aku jadi nggak percayaan sama dia, aku jadi setengah-setengah sama dia gitu, karena ketakutan di hubungan yang sebelumnya. Nah, sekarang kan kita membahas di hubungan yang kedua ya, ibarat kata. Kita perlu membedakan nih, dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang. Dan ketakutan yang aku punya ini adalah ketakutan yang sifatnya adalah asumsiku berdasarkan pengalaman aku yang kemarin, atau ini adalah fakta yang lagi terjadi sekarang gitu. Kalau ternyata ini adalah asumsiku, hal yang sebetulnya nggak terjadi, tapi aku bayang-bayangin di kepala pikiran negatif gitu, ibaratnya, apa ya yang bisa aku lakukan, balik lagi ya ke tadi, kayak proses refleksi gitu, tanya ke diri sendiri, apa ya yang bisa aku lakukan supaya asumsi negatif ini bisa berhenti? Aku bisa minta tolong apa ya sama pasanganku, supaya aku nggak lanjut nih asumsi kayak gini terus. Misalkan, contoh asumsiknya gitu, tuh kayaknya dia sekarang lagi pergi sama temen-temennya, tapi sebenarnya dia lagi pergi sama si cewek ini deh, misalkan gitu. Nah tapi kan kita tahu ya, itu belum tentu benar, bisa aja itu asumsiku buka fakta. Kita bisa nih, minta tolong sama pasangan kita. Bet, misalkan, sayang, aku sekarang nih sebenarnya lagi ngerasa was-was, kepikirannya macem-macem, karena dulu aku pernah dibohongin. Aku tahu sih, kamu sebenarnya belum tentu bohongin aku, tapi aku lagi ngerasa was-was nih sekarang. Boleh nggak aku minta tolong kamu, nanti kalau kamu udah nyampe, udah ngumpul sama temen-temen, kalau aku dong kabarin gitu. Atau fotoin dong, aku pengen lihat di situ di siapa aja gitu. Jadi, kuncinya tuh lebih ke, kita mencoba untuk berkomitmen, tapi nggak usah langsung gaspol gitu. Kayak tutup mata aja dia, udah langsung percaya aja gitu. Karena kan pasti rasanya sulit ya. Jadi, kita mencoba, tapi pakai cara yang lebih halus gitu. Kayak yang tadi, sharing aja. Aku ini sekarang lagi ngerasa was-was loh, soalnya gini, 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 gini. Misalkan, takut begini, atau takut begitu. Habis itu, kita coba deh kasih tahu harapan kita apa. Boleh nggak nih, kalau kamu gini, gini. Nah, si bentuk request-nya itu tuh, perilaku yang, sekiranya bisa membuat kita merasa lebih tenang, atau lebih, apa ya, lebih tenang lah gitu. Gitu dia. Baik, terima kasih nih Kak Feni atas jawabannya. Semoga, tadi Kakak yang bertanya bisa terjawab ya, Kak. Pertanyaannya dari Kak Feni. Oke, mungkin Kak Feni karena masih ada yang, beberapa yang bertanya. Aku beranjak ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Kak, aku izin baca kan. Itu ada pertanyaan dari Karatna. Jadi, pertanyaannya itu, Kak, aku pernah punya pengalaman dalam hubungan LDR sama mantan aku, tapi selalu gagal. Entah kenapa. Sekarang aku saat menjalani hubunganku dengan pacatku sekarang, aku merasa takut gagal, apalagi kuliah kita yang sebentar lagi LDR. Nah, apakah artinya aku belum siap untuk berkomitmen? Dia selalu ngeyakinin aku, tapi aku selalu takut untuk gagal. Kira-kira apa? Aku memang belum siap untuk berkomitmen ya, Kak. Mungkin seperti itu. Seperti itu tetap pertanyaannya Kak Feni. Oke, oke. Thank you Ratna untuk pertanyaannya. Nah, ini agak mirip nih Kak Ratna dan dia, seperti aku sudah sampaikan tadi. Kita nggak perlu buru-buru ngambil kesimpulan ketika kita mulai merasakan ada sesuatu nih yang kayaknya nggak seperti sebagaimana mestinya, kita nggak perlu buru-buru ngambil kesimpulan, oh, aku nih belum siap deh kayaknya berkomitmen, atau oh, dia nih juga pasanganku nih juga belum siap nih berkomitmen gara-gara gini gitu. Sebelum sampai ke sana, poin pertama banget yang perlu kita lakukan adalah balik lagi ke memahami gitu. Memahami ini nggak cuma memahami pasangan ya, tapi juga memahami diri kita sendiri. Nah, di poin ini, apa ya yang bikin aku tuh takut gitu untuk jalanin hubungan sama dia? Apa ya yang bikin aku tuh selalu kebayang-bayang dengan kegagalan aku sama hubunganku dengan mantan yang kemarin? Yang ternyata juga sama-sama LDN nih hubungannya. Coba cari tahu ibarat kata, yang aku takutin tuh apa sih? Bayangan negatif atau skenario apa sih di kepala yang lagi aku bayangkan, ini bisa aja nih terjadi ulang nih di hubungan aku yang sekarang, apalagi sama-sama LDR. Misalkan, oh karena komunikasinya kah yang minim, karena terpantau jarak gitu. Atau, oh apa gara-gara udahlah komunikasinya minim, nggak bisa ketemu sama dia, aku tuh jadi suka was-was, nggak percayaan gitu sama dia. Atau karena dianya yang jadi jarang ngabarin aku kah? Nah, itunya tuh coba kita cari tahu dulu alasan yang melandasi rasa takut kita. Abis sudah ditemuin alasannya, nah itu tuh yang kita ototik ibarat kata. Oke, aku tuh punya ketakutan ini. Sejauh mana ya aku bersedia untuk meminimalisir ketakutan ini dengan bantuan pasangan aku, gitu. Dan sejauh mana ya pasangan aku juga bersedia membantu aku meminimalisir ketakutan ini. Pakai contoh yang tadi tuh, ibarat kata, oh aku tuh suka kebayang sama masa lalu aku yang begini, begini, begini. Aku tahu sih, ini tuh masalahnya masa lalu aku. Raset takutnya, raset takut aku. Berarti aku dong ya, ibarat kata yang perlu memproses rasa takut itu. Tapi, kebetulan, karena aku sekarang lagi jalan hubungan sama pasanganku, dia yang jadi pasanganku, dia mau nggak ya nemenin aku, memproses PR ini, memproses rasa takut ini, dan sejauh mana dari aku juga bersedia untuk memproses rasa takut ini. Nah, itu yang akan kita jadikan tanda atau indikator kira-kira kita siap berkomitmen nggak ya. Berkomitmen ini dalam arti hanya berkomitmen untuk mempertahankan hubungan, tapi jangan-jangan kita juga perlu berkomitmen untuk memproses rasa takutku atau ibarat kata lukanya yang terjadi di hubunganku yang lalu, yang LDR sama mantan ini. Dan kalau ternyata dirasa, aduh, kayaknya kewalahan deh, atau aku nggak kebayang deh, gimana memprosesnya sendiri, berdua aja sama pasangan, nah boleh banget, Ratna minta tolong bantuan profesional, misalkan psikolog-psikolog di tabula. Itu juga jadi salah satu tanda komitmen yang juga sudah sangat baik. Gitu. Baik, terima kasih Kak Feni atas jawabannya. Keren banget di jawaban dari Kak Feni ya. Semoga untuk... Kak, siapa tadi yang bertanya ya? Oh ya, Kak Ratna bisa terjawab ya pertanyaannya, Kak. Mungkin aku... Oke, Kak Ratna. Aku lanjut ya, Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada pertanyaan dari Kak Devina. Pertanyaannya itu aku izin bacakan. Kak, izin mempertanya dong, Kak. Nah, komitmen dalam hubungan romantis, kayak yang satunya pengen private, nggak mau diumbar, tapi satunya pengen kayak diubar, tapi nggak terlalu banget. Jadi itu kayak gimana ya, Kak? Mungkin itu Kak Feni, tanyaannya. Oke, tunggu. Ini aku asumsikan private ini lebih ke ininya ya, status hubungannya. Gitu kali ya, Kak Devina. Maksudnya di media sosial, atau ke teman-teman, ke keluarga, gitu ya. Aku asumsikan seperti itu. Nah, kalau kita bahas soal perbedaan, ini kan kayak ini ya, ibaratkan, oh, aku tuh orangnya gini, di orangnya gitu. Atau, oh, aku tuh pengennya gini, sedangkan dia nggak pengen, gitu. Nah, di situ kan ada perbedaan ya. Nah, ketika kita membahas soal kesiapan untuk berkomitmen, balik lagi pakai rumus yang tadi nih, Kak Devina. Nggak lagi tentang aku, dan nggak lagi tentang kamu, gitu. Tapi tentang kita. Oh, yang satu pengennya tuh di-sharing, diceritain ke teman-temannya, ke keluarganya, di media sosial, misalkan. Sedangkan yang satu lagi, aduh, yaudah deh, kita-kita aja sih, ngapain di-share ke banyak orang, gitu. Nah, di situ kan ada perbedaan ya. Langkah utama, lagi-lagi, yang perlu dilakukan adalah, yuk coba cari tahu dulu, buat si A, pentingnya apa sih, nge-sharing kondisi hubungan, status hubungan, gitu. Apa sih yang lagi dipengenin? Oh, soalnya gini, 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 gini. Ibarat kata. Abis itu yang B, kenapa sih buat B susah banget, atau rasanya pengennya, yaudah deh, kita simpan sendiri aja, kita simpan private aja, kenapa sih pengen kayak gitu? Oh, soalnya gini, 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 gitu. Jadi, komitmen yang, wujud komitmen di sini itu lebih ke, yuk, kita coba ngertiin dulu deh, pasangan kita tuh kenapa pengennya gini sih. Dan kita juga bantu mereka untuk memahami, kenapa sih kita tuh begini, gitu. Jadi, kitanya paham sama pasangan, kitanya juga bisa bantu pasangan, buat paham kitanya tuh kenapa kayak gini. Nah, abis kita udah tahu, udah paham satu sama lain, baru dari situ kita lihat nih, jalan tengahnya gimana ya, yang sama-sama enak buat kita. Yang bisa setengah menjawab kebutuhanmu, tapi juga setengah menjawab kebutuhanku, gitu. Jadi, ibarat kata kalau yang satunya di kubu kiri, satunya di kubu kanan, nggak perlu yang kanan ngikutin kiri, atau yang kiri ngikutin kanan. Tapi, mau nggak yuk? Kita ketemu di tengah-tengah, gitu. Yang soal sharing-sharing ini nih, kira-kira enaknya gimana ya ke kita? Oh, buat hal-hal yang ini, 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 ini aja deh yang di-sharing, tapi yang lain jangan, misalkan gitu. Nah, itu kan ada bentuk sacrifices ya, Kak Devina di situ. Oh, dari A perlu sacrifice yang tadinya yang nggak mau umbar sama sekali, nggak mau sharing sama sekali, yaudah deh, aku kasih ruangnya, aku lebarin sedikit, boleh deh di-share. Tapi yang ini, ini, ini aja ya, yang lainnya nggak usah, gitu. Itu buat si A. Sedangkan buat si B, yang tadinya semuanya di-sharing, kagak di-filter, misalkan. Sekarang perlu berkorban juga. Berkorbannya, yaudah deh yang tadinya, semuanya dari A sampai Z di-share. Sekarang A sampai E aja deh yang di-share, gitu. Nah, kesediaan untuk memahami satu sama lain, kesediaan untuk menjelaskan apa yang penting dan nggak penting buat kita, dan kesediaan untuk ketemu di tengah, itu wujud nyata komitmennya. Gitu, Kak Dia. Oke, terima kasih Kak Feni atas jawabannya, dan juga terima kasih nih buat Kak Devina atas pertanyaannya, ya. Jadi, semoga jawaban dari Kak Feni cukup menjawab, ya, Kak. Kalau misalnya memang nanti ada yang mau didiskusikan lagi, atau mau ditanyakan lagi, bisa nanti setelah tabula toks berlahir, ya, Kak. Jadi, nanti dari jam 20 sampai 20.30, kolom komentar tabula masih terbuka kok. Lebar nih buat teman-teman tabula. Yang mau tanya-tanya, yang mau sharing, boleh banget nanti Kak Feni bisa bantu jawab. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir, ya, Kak, sebelum kita akhiri. Nanti kita bisa lanjutkan di kolom diskusi. Ini ada pertanyaan anonimus, nih, yang diwakilin sama Mingbul. Nah, pertanyaannya aku izin bacakan, ya. Halo, selamat malam, Kak Feni. Mau tanya dong, Kak. Jadi gini, aku lagi dekat sama orang, tapi selama ini yang jadi pembahasan kita berdua, tuh, ya, tentang kehidupan pribadi kita masing-masing. Dia tentang dirinya dan kerjaannya, juga prosesnya, dan aku dengan diriku dan segala kesibukanku juga. Ya, lebih sering ke diskusi aja gitu, nggak pernah bahas soal hubungan kita. Ini gimana ya, Kak, menurut Kakak? Apa yang buat orang sulit untuk berkomitmen, Kak? Terima kasih. Mungkin itu, Kak. Ini pertanyaannya bisa dijawab untuk Kak Feni. Oke, kalau bacanya ini, aku jujur lebih kepo gini nih, dia. Kira-kira hubungan ini jalannya udah berapa lama ya? Kalau ternyata ini hubungan yang masih dalam masa, apa ya, fresh lah, let's say, belum ada setahun gitu, dan ternyata masih lebih banyak membahas pribadi secara individual, bukan hubungannya, itu nggak menjadi masalah sih. Justru ini jadi hal yang baik untuk dilakukan di masa-masa awal hubungan gitu. Oh, kayak ibadah kata, selama ini kita belum terlalu tahu satu sama lain, nggak tahu rutinitas sehari-hari, nggak tahu kira-kira dia tuh orangnya gimana ya, dan ketika si orang itu menjelaskan kehidupannya dia, apa yang jadi masalah buat dia, prosesnya gimana, dan ketika aku juga menjelaskan kesibukan aku, masalah aku sehari-hari, itu membantu kita paham pasangan kita orangnya kayak gimana, dan juga membantu kita menilai kira-kira rasanya gimana sih ketika lagi sharing soal diriku ke dia, dia responnya atau tanggapannya gimana sih sama aku. Nah, itu sebetulnya tidak ada yang salah sih dari hal yang itu. Tapi, tentu kalau hubungan ini mau dibawa lebih lama, dibawa lebih serius, dan mau sama-sama menciptakan komitmen, aku juga setuju nih dengan kakak yang bertanya bahwa perlu juga ada pembahasan soal hubungan. Nah, pembahasan soal hubungan ini, nggak harus langsung dengan topik yang sangat berat sih. Misalkan, gimana nih hubungan kita, nanti mau punya anak berapa, nanti rumahnya mau dimana, nggak perlu yang sampai ke arah sana. Tapi untuk hal-hal yang sederhana banget, misalkan, udah jalanin hubungan satu tahun gitu ya, aku asumsikan, tanya-nanya nih ke pasangan, sayang misalkan, kita kan udah jalanin hubungan satu tahun nih, aku pengen dong tau dari kamu, menurut kamu, satu tahun terakhir, hal apa aja yang kamu senengin dari effort aku buat hubungan, sama hal apa aja yang menurut kamu, kayaknya aku masih perlu perbaiki deh di hubungan kita gitu. Jadi, lebih ke membahas, apa ya bahas itu, membahas rutinitas kita sebagai pasangan, terhadap satu sama lain gitu. Bukan rutinitas kerja, atau rutinitas kuliah, atau rutinitas operasional sehari-hari, tapi lebih ke, akunya gimana sih menurut kamu, ketika aku lagi jadi pacar kamu gitu. Kita juga boleh memberikan tanggapan tentang, gimana sih pasangan kita di mata kita tuh, selama jalanin hubungan ini gitu. Termasuk memberikan apresiasi, terhadap beberapa hal yang menurut kita tuh, aku seneng loh kamu tuh kayak gini, selama ini effortnya gini ke hubungan kita, nah itu boleh banget gitu. Itu juga salah satu hal sederhana, yang bisa jadi, apa ya ibarat kata tuh, batu-bata yang lagi kita tumpuk, untuk membangun si komitmennya itu. Gitu. Oke, ini karena yang pertanyaan nonimus ya, semoga menjawab ya kak. Mungkin kalau misalnya memang nanti masih belum jelas, atau mau didiskusikan lagi, boleh banget nih, bisa dilanjutkan di kolom diskusi ya, begitu. Terima kasih juga kak Finitas jawabannya. Oke, mungkin kak Finitas masih ada satu pertanyaan, dan juga untuk tadi kak, pertanyaan dari kak Devina, kak Devina minta maaf banget kak, seolah tadi HP dan soalnya tiba-tiba nge-like. Mungkin nanti, apakah kak Feni bersedia untuk menjawab pulang kak, mungkin lewat kolom diskusi? Oke, Beti nanti. Yang jam 8 ya, kak Dia. Oke, oke, boleh kok nanti aku jawab. Kalau mau di... Oke kak, kita lanjutkan di kolom diskusi ya teman-teman. Nanti teman-teman tak bulan yang masih mau bertanya, boleh banget teman-teman, gak usah malu-malu, mumpung ada kak Feni nih, yang mau shen-shen juga boleh banget, biar kita sama-sama belajar ya, terkait topik kita pada malam hari ini. Oke, mungkin karena udah di penghujung acara ya, aku mungkin mau tanya kak Feni nih, kak ya. Mungkin ada closing statement gak nih, kak, dari kak Feni terkait dengan topik kita pada malam hari ini, kak. Oke, untuk closing statement lebih ke... Tadi kali ya, aku mungkin mau mengulangi kembali, jawaban yang sempat aku sampaikan ke beberapa teman-teman tak pula yang bertanya gitu. Ketika kita bahas soal komitmen, komitmen ini sangat luas dan besar nih cakupannya gitu. Sayang banget kalau kita langsung terburu-buru, ngambil kesimpulan, oh, aku tuh gak bisa komitmen, atau oh, dia tuh gak bisa komitmen, hanya karena ada kesulitan dalam menyesuaikan diri bersama gitu. Karena komitmen ini tuh lebih ke pilihan yang kita ambil sehari-hari gitu. Misalkan kayak tadi ada beberapa teman-teman yang sharing, aku tuh takut gagal, aku tuh masih teringat sama kegagalan aku di hubungan yang lalu, apakah itu artinya aku belum siap berkomitmen gitu. Agak sayang kalau langsung cepat-cepat ngomong begitu, karena sebetulnya komitmen itu lebih ke pilihan. Aku mau gak ya memproses rasa takut aku akan kegagalan? Aku mau gak ya memaafkan kesalahan pasanganku? Aku mau gak ya belajar bareng sama pasanganku, walau itu rasanya sulit dan menantang gitu. Kalau jawabannya mau, meskipun tetap masih ada rasa takut akan kegagalannya itu, ya artinya teman-teman punya kok modal untuk berkomitmen gitu. Dan komitmen ini bukan hal yang muncul tiba-tiba, juga bukan hal yang bisa hilang tiba-tiba. Jadi komitmen ini adalah hal yang kita bangun, kita ciptakan, kita biasakan, maka dari itu ini adalah hal yang sangat mungkin untuk kita hadirkan di dalam hubungan gitu. Jadi tidak perlu cepat-cepat tesimies, tidak perlu cepat-cepat, oh ini artinya udah gak ada alasan lagi nih buat lanjutin gitu, nah gak perlu ke sana. Gitu dia. Oke, terima kasih Kak Feni atas closing statement yang sangat indah ya teman-teman. Jadi, closing statement dari cafe ini juga sekaligus menutup Tabula Talks pada malam hari ini. Tapi aku ingetin lagi nih ke teman-teman yang mau bertanya, jangan malu-malu ya, jangan sungkan-sungkan teman-teman. Langsung aja mungkin bisa diketik di kolom diskusi. Jadi nanti setelah Tabula Talksnya selesai, kita masih bisa lanjut diskusi ya, seperti itu. Karena Tabula Talksnya udah mau berakhir juga, aku mau ucapin terima kasih nih kepada teman-teman Tabula yang udah antusiasme banget nih untuk ngikutin Tabula Talks pada malam hari ini dari awal hingga selesai nih. Keren banget. Dan sama-sama membahas tentang topik kita yang sangat menarik banget pada malam hari ini, yaitu tentang komitmen. Jadi semoga apa yang telah kita sharingkan, diskusikan bersama dengan Kak Feni juga, itu bisa bermanfaat banget buat kita ya teman-teman. Dan aku mau ngasih beberapa pengumuman juga buat teman-teman Tabula yang mau coba nih untuk konseling. Jadi Tabula punya layanan konseling, konselor kepada konselor asosia tabula. Jadi nanti teman-teman yang mau coba, belum pernah, mungkin belum pernah coba konseling, terus pengen coba ke konselor profesional, tenang nih teman-teman. Jadi Tabula punya layanan konselingnya nih. Jadi nanti informasi lebih lanjutnya bakal aku share di kolom chat ya teman-teman. Dan juga terkait dengan giveaway Tabula Talks. Jadi dua pemenang akan mendapatkan free sesi konseling dengan konselor Tabula selama 45 menit. Nah caranya tuh gimana sih kira-kira? Gampang banget teman-teman. Yang pertama, teman-teman tinggal follow akun etabula.id di Instagram. Kemudian post di Instastory-nya teman-teman. Manfaat yang didapatkan selamat mengikuti Tabula Talks. Dan tag tiga teman-teman yang dirasa dapat mendapatkan manfaat dari Tabula Talks. Nah nanti pemenang akan diumumkan dan dihubungi oleh admin Tabula melalui direct message di Instagram. Dan juga aku nanti ada link presensi yang teman-teman bisa isi biar nanti teman-teman dapat sertifikat ya gitu. Dan juga nih teman-teman ada se-apa workshop nih teman-teman. Jadi Tabula menghadirkan workshop yaitu Basic CBT for Conseling Practitioner. Jadi untuk membantu teman-teman psikolog dan praktisi konseling nih untuk mengenal pengaplikasian CBT dalam konseling. Nah kalau misalnya teman-teman tertarik nanti boleh banget nih dicek lagi infonya bakal aku share di kolom diskusi ya teman-teman. Dan juga ada yang spesial nih untuk malam hari ini. Nah kira-kira apa tuh yang spesial ya. Jadi teman-teman pengumuman yang spesial pada malam hari ini karena mengingat dalam rangka memperingati Tabula Talks yang ke-100. Nah Tabula itu bakal ngadain sebuah kegiatan menarik nih. Wah kira-kira apa ya. Jadi salah satunya itu bakal ada challenge untuk membuat reels yang berisikan pesan dan kesan teman-teman Tabula selama mengikuti Tabula Talks. Nah jadi di sini gak ada format tertentu nih untuk membuat reelsnya. Jadi buat sekreativitas teman-teman semenarik mungkin dan bisa tag akun at tabula.id terus biar akun lagi at alt tabula dan nanti sertakan hashtag tabula talk 100. Nah nanti bakal yang paling menarik mungkin bisa dihubungi oleh adminnya gitu ya teman-teman. Nanti pokoknya semua pengumuman yang aku share tadi bakal aku share lagi biar teman-teman bisa baca lagi di kolom diskusi. Mungkin iya untuk yang nanti masih mau diulang jawabannya yang masih bertanya boleh banget. Nanti mungkin kafe ini menanggapi di kolom diskusi setelah ini ya teman-teman. Oke karena tabula talk selalu berakhir aku mau minta maaf kalau ada salah kata dari aku. Semoga teman-teman selalu sehat dan selamat malam teman-teman. Sampai jumpa di tabula talk berikutnya. Dadah. Dadah. selamat menikmati